Intro Untuk pertama kalinya rapat paripurna digelar oleh DPRD Kota Mataram bersama dengan pihak eksekutif pemerintah Kota Mataram secara virtual melalui video conference. Ada pun agenda rapat paripurna yang digelar dua tempat berbeda tersebut, yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban dan juga pembentukan Pansus LKPJ Wali Kota Mataram tahun 2019. DPRD Kota Mataram selasa pagi tadi, menggelar paripurna penyampaian LKPJ dan pembentukan Pansus LKPJ Wali Kota Mataram tahun 2019. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi ini digelar dengan mengatur jarak sesuai dengan protokol pencegahan pandemik COVID-19. Dimana selain membatasi kehadiran fisik peserta paripurna yang hanya dihadiri pimpinan sidang dan ketua fraksi, rapat paripurna antara legislatif dan eksekutif ini juga untuk pertama kalinya digelar di dua tempat berbeda, Kedung Sidang Utama DPRD Kota Mataram dan Aula Pendopo Wali Kota Mataram yang terhubung melalui video konferensi. Sementara itu Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abdu dalam video konferensi menyampaikan, secara umum LKPJ menjadi gambaran atas hasil pembangunan pada tahun anggaran 2019 yang diarahkan untuk mencapai target sesuai dengan tema pembangunan Kota Mataram tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram. Wali Kota Mataram juga menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2019 ditergetkan sebesar Rp1,476 triliun lebih dan terrealisasi sebesar Rp1,462 triliun lebih atau mencapai 99,10 persen. Sementara belanja daerah pada tahun anggaran 2019 ditergetkan sebesar Rp1,561 triliun lebih dan terrealisasi sebesar Rp1,449 triliun lebih atau sebesar 92,82 persen. Sebelum menyampaikan sejumlah poin capaian kinerja selama tahun anggaran 2019, dalam laporannya, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abdu menyampaikan langkah-langkah kebijakan pemerintahnya dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Di mana penanganan COVID-19 mereka fokuskan pada tiga kegiatan, yakni penjagaan dan penanganan, penyiapan jaring pengaman sosial, serta pemulihan sosial ekonomi. Dan dalam melakukan penanganan COVID-19, biarnya akan menyampaikan anggaran yang nilainya mencapai Rp135 miliar. Iram Rosi di Lombok TV, Mataram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.